Menjelang pemutuhan suara dalam pemilu 2024, tim kampanye daerah TKD Prabowo-Gibran DIY membagikan ribuan susu gratis. Pendistribusian susu gratis ini akan disebar ke sejumlah wilayah daerah yang ada di DIY. Ketua TKD Prabowo-Gibran, Gandung Pardiman mengatakan, pembagian susu gratis dan roti ini dalam rangka hari kampanye Prabowo-Gibran sekaligus parpol pendukung paslon nomor 2. Kegiatan ini akan terus dilakukan hingga ke pelosok-pelosok di daerah istimewa Yogyakarta. Ada 100 ribu kardus berisi susu yang akan dibagikan, di mana pembagian susu gratis ini menjadi program revolusi putih yang digaungkan oleh Capres Prabowo-Subianto. Jika kelak, Prabowo-Gibran terpilih, program makan siang dan susu gratis hingga bantuan gizi ini diharapkan mampu terrealisasi dengan baik. Program ini berangkat dari kebutuhan masyarakat, bahwa banyak yang masih perlu dibantu untuk memenuhi kecukupan gizi, termasuk ibu-ibu di Indonesia yang butuh dibantu untuk mengatasi kekhawatiran masalah gizi, ancaman stunting, serta pemenuhan kebutuhan makan siang bagi anak. Pembagian susu gratis ini diawali dengan penyerahan secara simbolis oleh kader Golkar dari lima kabupaten kota yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, ini adalah bagian dari revolusi putih. Revolusi putih itu setiap penduduk, setiap anak, setiap manusia Indonesia harus minum susu. Ini program Pak Prabowo belasan tahun yang lalu. Kita deklarasikan di Yogyakarta revolusi putih bersama saya. Program susu gratis akan menjadi langkah strategis dari Prabowo-Gibran untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu mendukung transformasi Indonesia menjadi negara maju. Sehingga sumber daya manusia menjadi kekuatan besar saat Indonesia menjadi negara maju. Demikian dilaporkan Agung Nugroho dan Arief Hiriawan, TVRI Yogyakarta. Terima kasih telah menonton!